selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membentuk permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberi tahu kalian bagaimana cara menambahkan username di akun mihoyo kalian atau akun Genshin Impact kalian nah langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini guys Nah setelah itu kalian buka Google guys Nah setelah kalian buka Google kalian masuk ke Genshin Impact atau ke mihoyo.com nya jika kalau belum tahu caranya kalian tinggal ketikan aja Genshin Impact di Google setelah itu kalian cari setelah itu kalian pilih yang Genshin Impact ini nah nanti kalian akan diarahkan ke websitenya guys nah di websitenya ini kalian pilih yang official site nah setelah itu kalian pilih yang bagian login sini nah di bagian login sini kalian masukkan email dan password yang kalian udah buat jika kalian belum buat kalian bisa lihat di video sebelumnya nanti kotutorial bakalan taruh di atas sini nanti kalian tinggal klik terusan tonton ya Nah langsung aja kita masukkan email dan passwordnya Nah setelah itu kalian tinggal login guys nah di bagian sini kalian disuruh untuk memilih gambar ya guys ya usahakan gambarnya urut di sini ada kok bulu tangki setelah itu ada sound setelah itu ada layar ya guys ya setelah itu kita oke nah jika kalian udah login dan di bagian pojok kanan atas ini ada email kalian yang disensor kalian pilih di bagian sini email kalian yang disensor ini dan pilih account nah setelah itu kalian akan disuruh login lagi guys dengan email dan password yang sama seperti sebelumnya nah setelah itu kita tinggal pilih login guys nah ini kita disuruh untuk memasukkan gambar lagi ya guys ya gambar pertama ada kuas bola kemudian ada ini kemudian ada ini kemudian oke nah di bagian sini nih kan username nya belum ada di sini kita akan membuat username nya guys kita akan menambahkan username di akun mihoyo kita atau akun gensimpa kita nah caranya gimana caranya kalian di bagian sini di bagian kiri sini kalian pilih akun security setting nah setelah itu kalian pilih yang username ini kalian pilih yang link ini guys nah setelah itu kalian minta kode verifikasi lewat email nah kalian tinggal guys nah kalian tinggal pilih aja send kode setelah itu kalian ikutin verifikasi gambar lagi suruh milik gambar HP flashdisk bendera dan semangka oh yang semangkanya salah guys ini kipas sepeda bola nah setelah itu kalian langsung buka aja email kalian guys kita akan buka email untuk mendapatkan kode verifikasi untuk mengganti username kita nah disini kode tutorial udah buka email kode tutorial nah disini kalian bisa lihat ada email terbaru dari mihoyo yang berisikan tentang kode verifikasi nah kita tinggal buka dan copy kode verifikasinya ini guys kita tinggal copy aja kemudian kita tinggal tempelkan disini nah disini ingat setiap kode verifikasi itu beda-beda ya bukan berarti yang kode tutorial tampilkan ini kode verifikasinya bukan setiap email tuh beda-beda kalian tinggal cek di email kotak masuk kalian kode verifikasinya apa oke nah setelah itu kalian tinggal next nah setelah itu kalian tinggal masukkan username untuk akun mihoyo kalian ingat ini username akun ya guys ya bukan username atau nama yang ada di genshin impact disini kotak akan memberikan nama kotak tutorial nah setelah itu kalian tinggal masukkan ulang lagi guys namanya nah setelah sudah kalian tinggal pilih link nah jika udah ada tulisannya lingkat seperti ini itu tandanya username kalian udah disetujui atau udah digunakan nah jika udah ada tulisannya lingkat seperti ini itu tandanya udah berhasil guys kalian udah berhasil menambahkan username di akun mihoyo kalian guys nah mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa tinggalkan di kolom komentar guys apa yang ingin kalian tanyakan nah sampai segini aja see you di next video bye bye